Alhamdulillah al-Fattah Alhamdulillah al-Razzah Alhamdulillah al-Jahania Alhamdulillah al-Ladhi Rafa'a al-Mu'minina bil'alim Beriman kepada takdir Atau kodok dan kodar ya Kita sekarang tinggalkan lafaz ini Kembali ke hadis Dalam hadis ada dua versi hadis Abu Hurayrah Dalam riwayat Abu Hurayrah Antu'mina bil'qadari kullih Engkau percaya kepada kodar Kodar bahasa kita kadar Udah jadi bahasa kita Apa arti kadar? Ukuran 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 itu satu atau lebih Lebih seharusnya Kadar Di lafaz berikutnya Kulih Semuanya Di situ tidak disebutkan Kadar itu baik Ataupun buruk Hanya disebutkan Kamu percaya takdir Semuanya Hanya begitu Hadis ini ada di Bab pertama Dalam sahai muslim Tapi nomornya bukan nomor pertama Nomor kedua Atau ketiga Sedangkan di nomor pertamanya Itu bukan dari Abu Hurayrah Jadi Abu Hurayrah Dengar Nabi Percaya kepada takdir Semua Sahabat Nabi yang kedua Allah bin Umar Mendengar dengan Dengan makna yang sama Tapi lafaz yang dia Sampaikan beda Beda dikit Antu'mina bilqadari khairihi wasyarrih Kamu percaya kepada takdir Apakah takdir itu ukurannya baik Atau tidak baik Tapi kata baik dan tidak baik Tidak bertemu dalam hadis yang lain Berarti itu apa Pemahaman Abdullah bin Umar Ini seni belajar hadis Ini yang tidak di eksplor selama ini Kok sampai di sekolah Sampai di madrasah Di niyah Kajian Kita di Surau-surau Lafaznya lebih umum lagi Percaya kepada Kodok dan Kodar Itu lafaznya Gak dari hadis Nabi Boleh gak? Boleh Tapi kurang afdol Nah jadi jangan disalahin Ntar guru kita Guru ngaji di Di kampung-kampung Jangan disalahin Ya Yang afdol bagaimana? Percaya kepada takdir Semuanya Satu Atau percaya kepada takdir Baik dan Buruk Sudah gitu aja Jangan dimasukkan kata Kodok Cukup kata Kodar Karena kata Kodar itu langsung dari Lafaz mulut Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan di Quran Kodron Atau Muktadiran Itu ada di Quran Ukuran Itu ada di Quran Nah sekarang kita cek Apa arti Kadar Secara lebih luas Tadi saya sudah sebut Ukuran Apalagi ini Kadar airnya Kurang Berarti tadi apa? Ukuran airnya Ada lagi gak? Kadar Berapa Kadar suhu Berarti hitungan Hitungan Maka kata Kadar Kodar Itu artinya Bukan hanya Satu pilihan Kadar itu Atau Kodar Itu Pilihan Yang lebih Dari Satu Maka Kadar ini Disebut oleh Abdullah bin Omar Baik Buruk Berarti pilihan Berarti pilihan Berarti pilihan Berarti pilihan Baik Atau Buruk Contoh Artis Kalau ada yang terkenal Bagi artis yang lama Gimana Ancaman Enggak Bagi dia Itu Kalau Dia salah Baca Kadar Kalau Dia merasa Oh enggak Gak Ancaman Kok Berarti Beginia Takdir Yang sama Dan nilai Baik Ustadz Itu ada yang terancam Loh Kalau Ustadz Berjiwang Artis Muncul Ustadz Baru Yang Alim Wah Terjemah Gue Diambil Nih Kalau Bahasa Artis Gimana Followers Followers Gue Diambil Nih Padahal Enggak Begitu Enggak Begitu Konsepnya Seharusnya Dia Menganggap Apa Kalau Dia seorang Artis Wah Tambah Seru Nih Tantangan Nih Untuk Memper Apa Menaikkan Kualitas Diri Gitu Kalau Ustadz Gimana Wow Begini Tuh Ustadz Gaya Baru Baca Kitabnya Keren Gayanya Enggak Usah Banyak Banyak Misalnya Gitu Berarti Yang Harus Kita Kuat Kenapa Mengaji Kitabnya Misalnya Ini contoh Contoh Tapi Kalau Dia Enggak Faham Macem-macem Kalau Dia Menganggap Munculnya Da'i-da'i Baru Ulamah Baru Itu Sebagai Takdir Yang Baik Dia Ngomong Wah Alhamdulillah Tugas Saya Berkurang Alhamdulillah Dalil-dalil Yang dulu Saya susah Hafal Dia Hafal Dia Bisa Membantu Dawa kita Bahkan Dia Nanti Akan Menjadi Pemimpin Dawa kita Kalau Bisa Begitu Itu Baru Dainya Dai Ila Nafs Dai Yang Mengajak Kepada Jiwanya Popularitas Sendirinya Yang Boleh Populer Itu Cuma Allah Nah Dia Yang Zahir Yang Boleh So Soan Itu Cuma Allah Yang Boleh Dipuji Itu Cuma Allah Karena Dia Yang Mengatakan Dirinya Alhamdulillah Alhamid Al-Majid Yang Berhak Dapat Pujian Maka Kalau Seorang Dai Seorang Artis Seorang Seniman Seorang Apapun Dipuji Itu Bukan Pujian Untuk Dia Itu Pujian Terhadap Anugerah Allah Kepadanya Berarti Yang Dipuji Siapa Allah Cuma Orang Kadang Lupa Mengustad Bisa Lupa Dia Dipuji Dikira Dia Yang Terpuji Padahal Ilmu Bukan Ilmu Dia Zikir Bukan Zikir Dia Jemaah Bukan Jemaah Dia Zauk Rasa Yang Dia Dapat Bukan Zauk Dia Faham Yang Dia Terima Bukan Darinya Tapi Tapi Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kapan Kapan Allah Mau Ambil Bisa 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 Ada Orang Diambil Ilmunya Pas Tidur Ada Yang Diambil Badan Badannya Mati Kan Serem Ya Pedagang Pedagang Terus Sekarang Dagangannya Online Bener Kita Dagang Online Nah Muncul Akun Yang Baru Yang Dagangannya Sama Terancam Nggak Baik Pak Buruk Buruk Bener Buruk Belum Tentu Belum Tentu Nah Yang Begini Gini Harus Paham Bahwa Takdir Itu Dari Allah Sudah Diberikan Sekian Pilihan Tinggal Pilih Anggap Itu Baik Atau Anggap Itu Buruk Mau Bahagia Anggap Itu Baik Mau Sengsara Anggap Itu Buruk Sudah Gampang Tuh Oleh Karena Itu Takdir Itu Saya Ibaratkan Seperti Meja Ini Bapak Pilih Sudut Sini Atau Sudut Sana Melihat Dari Sudut Sini Atau Melihat Dari Sudut Sana Jadi Takdir Bukan Masalah Saya Males Males Takdir Itu Justru Allah Memberikan Kadar Kamu Kalau Maksimal Dapat Sekian Kalau Gak Maksimal Dapat Sekian Tapi Gak Ada Yang Lebih Dari Itu Sehebat Hebat Orang Hari Ini Berlatih Zikir Belajar Ilmu Ma'rifatullah Bisa Jadi Nabi Gak Gak Bisa Kenapa Sudah Dipangkas Oleh Allah La Nabi Ya Ba'di Kata Nabi Muhammad Tidak Ada Lagi Nabi Setelah Ku Misalnya Bapak Ada yang Bisa Zikir Semalam 70.000 Bisa Jadi Nabi Selama 40 hari Enggak Takdirnya Paling tinggi Cuma Jadi Orang Soleh Atau Orang Wali Orang Soleh Atau Wali Wali Allah Itu Takdir Enggak Ada Namanya Jadi Nabi Hatta Jika Ada Nabi Turun Di Akhir Zaman Pangkatnya Bukan Lagi Pangkat Kenabian Dia Seorang Nabi Tapi Pangkatnya Tidak Dipakaikan Jabatan Kenabian Nabi Isa Turun Jadi Umat Nabi Muhammad Salat Seperti Umat Nabi Muhammad Bahkan Jadi Makmum Umat Nabi Muhammad Apalagi Nabi Hidir Kalau Allah Izinkan Beliau Keluar Muncul Jadi Umat Nabi Muhammad Bahkan Telah Belajar Kepada Nabi Muhammad Saat Saat Sahabat-sahabat Hidup Itu Sebabnya Ibnu Hajar Al-Sekolali Dan Gurunya Ali Rafi Memasukkan Daftar Nabi Hidir Kepada Sahabat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Takdir Yang Paling Indah Itu Apa Saya Mau Tanya Apa Takdir Paling Indah Kawin Bukan Belum Tentu Ada Orang Kawin Cerai Kok Ada Orang Kawin Takar Tengkar Mulu Kok Apa Takdir Paling Bagus Ketenangan Boleh Ada lagi Nggak Pak Bagus Bagus Apalagi Takdir Tumpah Malah Nggak Sabaran Ada Satu Jawaban Yang Belum Satu Jawaban Lagi Itu Benar Suma Ada Di antara Itu Semua Terkumpul Pada Jawaban Yang Ini Ini Takdir Terindah Umat Manusia Sepanjang Masa Yang Diagung Agungkan Di Elulukan Semua Para Nabi Menjadi Umat Akhir Zaman Sekarang Ini Pak Jangan Senyum Dulu Senyum Ya Seneng Seneng Tapi Ujian Nya Juga Masya Allah Di Zaman Dulu Ada Corona Nggak Zaman Ibi Adam Nggak Nggak Ada Sama Nabi Adam Ijin Iblis Nabi Adam Itu Masih Sama Ketemu Di Jalan Nabi Adam Umur 400 Tahun Di Bumi Di Di Sorga Udah Lama Nabi Adam Itu Di Sorga Satu Hari Sorga Berapa Tahun Di Bumi Antum Lupakan Bab Ini Ya Lupakan Bab Ini Dikira Nabi Nabi Adam Itu Umurnya Cuma Seribu Tahun Bukan Nabi Adam Itu Ribuan Tahun Umurnya Kalau Nabi Adam Waktu Di Surga Satu Hari Surga Sama Dengan Seribu Tahun Di Bumi Nabi Adam Sudah Berapa Hari Di Surga Berhari Hari Jadi Rektor Surga SK Nya Langsung Dari Allah Surat Al-Baqarah Itu 30 31 32 33 Itu kan Cerita Tentang Proses Jadi Rektor Belum 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 Sudah Diangkat Duluan Aku Jadikan Dibuka Bumi Khalifah Terus Setelah Itu Diajarin Abis itu Diangkat Ajarkan Para Malaikat Itu Mahasiswanya Mahasiswanya Nabi Adam Itu Malaikat Canggih Nggak Tapi Takdirnya Yang Kalau Malaikat Diajar Itu Nggak Nggak Berkembang Maaf Ya Bro Malaikat Kita Bukan Berendahkan Malaikat Malaikat Itu Statis Statis Itu Data Raja Allah Sudah Sekandari Nabi Adam Turun Ke Bumi Turun Ke Bumi 400 Tahun Beliau Di Bumi Lahir Anak Namanya Syid Nabi Syid Diperintahkan Di Nabi Untuk Bergeling Ke Dunia Memutus Penglihatan Manusia Kepada Jin Makanya Hari ini Antum Ada yang Bisa Lihat Jin Ada yang Pakai Celana Jin Ya Kenapa Tidak Bisa Lihat Jin Itu Dulu Doa Yang Allah Kasih Kepada Bishis Ini Kemudian Menutup Alam Jin Kalau Enggak Tadi Kita Bisa Lihat Maka Sekarang Enggak Enggak Usah Belajar Ilmu Di Tuhan Lagi Udah Ditutup Kok Ya Kecuali Antum Seorang Waliullah Enggak Apa-apa Berarti Ada tugasnya Kalau Ada tugas Enak Ada yang Jamin Kalau Enggak Ada tugas Siapa Yang Menjaga Kita Ketika Kita Murusan Dengan Alam Alam Begitu Maka Praktisi Rukia Tolong Hati-hati Ini Alam Berbahaya Ya Dari Nabi Adam Sampai Nabi Isa Itu Yang Mereka Omongkan Cuma Muhammad Ubat Muhammad Nabi Muhammad Ubat Muhammad Udah Gitu Yang Ngomongin Gak Ada yang Yang Allah Bertanya Di Surga Hei Adam Tahu Dari Mana Engkau Nama Muhammad Jawabannya Apa Aku Lihat Namanya Ada di Aras Engkau Ya Allah Kalau Ada di Aras Berarti Penting Engkak Penting Bahkan Nama Nabi Adam Engkau Ada Disitu Bisa Dibayangkan Nama Nabi Adam Tidak Ada Di Aras Allah Maka Kemudian Berselawat Dia Kepada Nabi Muhammad Sala Sala Allah Sali Ala Muhammad Atau Sala Allah Ala Muhammad Apa Kata Allah Hei Adam Ini Sudah Sering Saya Sampaikan Supaya Masuk Hati Diulang Ulang Hei Adam Kalau Bukan Karena Muhammad Aku Tidak Ciptakan Engkau Allah Yang Langsung Ajarin Maka Nabi Adam Dicipta Untuk Nabi Muhammad Maka Jangan Pernah Kemudian Menyesali Nasib Kita Kenapa Kita Terusir Dari Surga Ke Bumi Ada Yang Nyesal Nggak Ada Nyalain Nabi Adam Nggak Ada Ya Wah Israel Lihat Hanya Kisah Israel Lihat Yang Menyalahkan Nabi Adam Dan Saidatun Nah Hawa Itu Emang Ada Buka Perjanjian Lama Halaman Pertama Itu Isinya Emang Begitu Menyalahkan Saidatun Nah Hawa Eva Kita Menyebutnya Dalam Tradisi Hadis Israel Lihat Jadi Ibu Ini Disalahin Bapak Disitu Maka Dikutuklah Perempuan Katanya Dengan Melahirkan Dan Haid Jadi Dalam Bible Haid Dan Beranak Itu Kutukan Di dalam Islam Bukan Di dalam Islam Itu tugas Dari Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Para Ibu Supaya Lahirin Anak Biar Sampai Di zaman Umat Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Adam Begitu Nabi Yang Paling Phenomenal Nabi Ibrahim Itu Doa Rabbana Waba'as Fihim Rasul Ya Allah Ya Allah Utuslah Di kalangan Mereka Seorang Rasul Siapa Rasul Disitu Nabi Muhammad Tersebut Namanya Nabi Ibrahim Punya Anak Ishaq Terus Yaakub Terus Sampai Kebawah Nanti Nabi Musa Apa Kata Nabi Musa Ya Rob Jadikan Aku Nabi Akhir Zaman Tapi Takdirnya Nabi Musa Jadi Nabi Akhir Zaman Enggak Nabi Musa Itu Dulu Pernah Ngomong Begini Ke Nabi Adam Jadi Nabi Musa Diperjalankan Secara Rohani Ketemu Nabi Adam Nabi Adam Sudah Wafat Secara Fisik Tapi Ruhnya Wafat Enggak Enggak Apa Kata Nabi Musa Anta Lazi Akhrajtana Minal Jannah Akhrajtana Wazurriyata Minal Jannah Ente Nabi Yang Nusir Yang Menyebabkan Kami Terusir Dari Sorga Dia Lupa Ini Rektor Sorga Ini Universitas Sorga Yang Dulu Ngajarin Malaika Lupa Nabi Musa Apa Kata Nabi Adam Oh Ini Ya Cucu Saya Musa Yang Bisa Ngomong Dengan Allah Langsung Tapi Gak Mengerti Takdir Saya Yang Mana Allah Telah Tetapkan Di Alam Azali Bahwa Saya Akan Keluar Dari Surga Bengung Nabi Musa Kata Nabi Dalam Hadis Bukhari Fahajah Lalu Menanglah Hujahnya Adam Adam Musa Terhadap Serina Musa Jadi Nabi Menabi Itu Saling Sindir Sindir Juga Jangan Antum Kira Nabi Ketemu Nabi Biasa Biasa Sender Sindir Seru Kalau Nabi Wali Ketemu Wali Sindir Sindiran Tapi Sindir 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 Marifat Nabi Musa Bercerita Tentang Susah Di Bumi Takdir Takdir Di Ujung Nabi Adam Berbicara Takdir Dipangkal Menangan Mana Yang Dipangkal Karena Ditahu Semua Kalau Nabi Adam Tidak Memakan Buah Larangan Yang Orang Awam Syaratul Khult Tapi Sebenarnya Kalau Difikih Di Dalam Tafsir Riway Riway Yang Dikumpulkan Oleh Imam Dukasir Imam Tabari Imam Kurtubi Itu Buah Apa Namanya Itu Kayak Kalau Ada Dewa Mabuk Minum Tempatnya Itu Apa Namanya Bukan Tempatnya Dulu Ada Buah Dijadikan Tempat Itu Ah Itu Itu Labu Itu Labu Pak Riwayat Kedua Anggur Riwayat Ketiga Apel Atau Jendis Timun Yang Paling Mendekati Itu Apa Labu Itu Ada Silahkan Caritas Ada Ketemu Kecuali Yang Terjemahan Saya Gak Tau Ya Ada Jilid Pertama Seandainya Nabi Adam Dan Sayyidatun Nahawa Tidak Makan Itu Gak Ada Kita Dari Sebanyak Pohon Pohon Buah Buahan Di Surga Kan Di Surga Boleh Makan Semua Tapi Allah Buat Sekarang Penasaran Karena Sejarah Surga Sudah Selesai Di Nabi Adam Sudah Direktor Sudah Ada Yang Kalah Proses Turunnya Nabi Adam Ke Bumi Kan Takdirnya Apa Takdirnya Nabi Adam Nabi Adam Bakal Turun Ke Bumi Jadi Pemimpin Di Bumi Lalu Bagaimana Ceritanya Supaya Turun Ke Bumi Dibuatlah Skenario Cerita Sajaratul Khul Maka Adalah Disitu Buah Namanya Buah Lagu Itu Ya Mungkin Nama Antup Ketulis Kali Di Bijinya Ya Nga Pas Dimakan Plop Plop Adama Kita Disitu Makanya Jangan Macam Macam Tubuh Ini Itu Dulu Bahan Bakarnya Bahan Bahan Bakar Bahan Bakunya Bukan Dari Bumi Ini Murni Tubuh Kita Inti Sari Dari Tubuh Ini Dulu Dari Surga Langsung Allah Yang Menciptakan Nabi Adam Kemudian Buah Buah Yang Ada Disana Termasuk Buah Labu Tadi Makanya Antum Badan Panas Kasih Labu Sembuh Insyaallah Karena Itu Buah Kita Percaya Enggak Tinggal Baca Sallawat Allah Mashali Ala Sayyidina Adam Allah Mashali Ala Sayyidina Muhammad Makan Ya Olahlah Dengan Cara Yang Bagus Makan Insyaallah Turun Panasnya Ini Dalilnya Dimana Bukan Pake Dalil Pak Ini Pake Uruf Tradisi Kalau Ada Anak Kita Sakit Kita Lagi Keluar Kota Dicarain Apa Mamaknya Carain Baju Dipelukin Disili Limuti Bau Oh Bapak Gue Sembuh Atau Dikasih Makanan Favoritnya Nah Kita Turun Ke Bumi Karena Itu Bener Tanya Ke Orang Ahli Food Combining Ahli Makanan Itu Menyejukkan Perut Dasar Itu Itu Bukan Terjadi Begitu Saja Supaya Ada Umat Akhir Zaman Yang Mukanya Seperti Orang Yang Dihadapan Saya Ini Maka Dibuatlah Cerita Kayak Tadi Seru Gak Ceritanya Seru Pada Sudah Tahu Semua Cuma Dimana Klu Klu Itu Yang Belum Tahu Apa Kata Nabi Musa Ya Rob Tolong Jadikan Aku Umat Muhammad Karena Enggak Boleh Jadi Umat Nabi Jadi Umat Muhammad Jika Demikian Maka Takdir Terindah Dalam Sejarah Alam Semesta Adalah Menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Maka Kita Ini Moslawat Seribu Kali Sepuluh Ribu Kali Setiap Hari Itu Belum Cukup Untuk Membalas Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Enggak Cukup Antum Berjuang Suhari Hari Untuk Nabi Enggak Cukup Air Mengalir Itu Karena Nabi Muhammad Udara Semuanya Nah Meskipun Demikian Semua Ujian Cobaan Yang Ada Dari Awal Nabi Adam Sampai Akhir Zaman Terkumpul Disini Maka Saya Tadi Nanya Ada Nga Corona Di Zaman Nabi Adam Emang Dulu Ada Berita Corona Ini Kencengnya Karena Berita Emang Ada Orang Yang Kena Tapi Lebih Kenceng Lagi Di Abu Dhabi Tidak Ada Beritanya Unimirat Arab Tidak Ada Berita Covid Orang Covid Tidak Ada Yang Meninggal Tapi Dianggap Meninggal Kayak Biasa Jadi Negrinya Itu Enak Kita Kemarin Ketemu Dengan Orang Yang Kerja Di Sana Murid Habib Shekhan Namanya Habib Razi Namanya Razi Juga Habib Razi Itu Cerita Ini Biar Valid Dia Kerja Di Son Apa Kata Dia Disana Itu Berita Covid Tidak Begitu Bahkan Tidak Ada Satu Lagi Yaman Hadramaut Hadramaut Kayak Gak Ada Berita Covid Orang Mati Kena Covid Ada Ada Berarti Berita Ini Berpengaruh Gak Kepada Kondisi Sikis Kita Bu Berharu Jualan Hancur Usaha Mundur Kepala Babak Belur Dompet Waduh Lengkap Sudah ya Emang Begitu Pak Tapi Saya Ingat Ingat Dua Tahun Sebelum Ini Tiga Tahun Sebelum Ini Orang Kalau Kita Temui Tetap Ngomong Dompet Susah Ustaz Susah Bu Ya Gak Ada Corona Padahal Takut Dia Dimintain Duit Kalian Siapa Juga Yang Mau Minta Ke Dia Untuk Apa Dia Meluh Mau Menunjukin Bahwa Dia Susah Ke Orang Jadi Udah Pilih Takdirnya Sekarang Corona Ada Nyebar Di Dunia Pilih Meluh Atau Sabar Ada Yang Lebih Canggih Ridho Orang Kalau Ridho Gak Ada Beban Di Pikirannya Gimana Kalau Sabar Ada Batasnya Syukur Ada Batasnya Yang Gak Ada Batasnya Apa Ridho Ikhlas Itu Puncaknya Pak Puncaknya Ridho Ikhlas Lepas Ridho Dulu Coba Mulai Besok Pagi Sebelum Tidur Baca Radhi Tubillahi Rabba Aku Ridho Kepada Allah Sebagai Yang Mengatur Alam Semesta Udah Ridho Belum Adakah Terjadi Di Alam Semesta Satu Bigi Zarah Saja Atau Satu Gerak Atau Satu Mikroba Satu Bakteri Tercipta Terjadi Bukan Dengan Izin Allah Apakah Corona Ini Terjadi Dengan Selain Izin Allah Atau Dengan Izin Allah Berarti Allah Sedang Mentakdir Kenapa Hari Ini Corona Berkembang Allah Lagi Uji Kita Nanggepinnya Gimana Pakai Ridho Pakai Sabar Pakai Syukur Atau Pakai Ngeluh Jika Kita Ngeluh Takdir Corona Jadi Burung Jika Kita Nikmati Takdir Ini Kita Ridho Corona Pun Tetap Indah Karena Corona Apa Karena Corona Saya Bisa Ngaji Ma'rifatullah Lebih Banyak Dulu Kita Sibuk Da'wah Kiri Kanan Ilir Budi Gak Pemikirkan Diri Sendiri Tapi Berkah Corona Saya Bisa Ngaji Kepada Guru Saya Dua Kali Sepekan Bahkan Kalau Mau Lebih Berkah Corona Jadi Saat Corona Kenceng Itu Jakarta Lockdown Semua Kita Tetap Keluar Jam 12 Balik Nanti Jam 4 Berarti Ngajinya Jam 12 Atau Jam 11 Berakat Itu Udah Gak ada Penjagaan 11 Jadi Orang Semua Penjaganya Udah Pada Tidur Udah Balik Udah Sepih Jalan Alhamdulillah Gak pernah Kena Penyekatan Gak Gak pernah Karena Kita Pun Tidak Buat Kerumunan Saat Itu Sekarang Di Jakarta Pengajian Sudah Biasa Pak Coba Jaga Jara Kalau Disini Jaga Hati Udah Mulai Faham Cara Mohamim Takdir Kita Seneng Seseorang Perempuan Seneng Seseorang Ternyata Keduluan Orang Lain Menikahin Dia Itu Takdir Berupa Takdir Baik Kayaknya Patahat Itu Takdir Baik Agak Lemas Tapi Kalau Kamu Bisa Dikahin Dia Takdir Baik Beda Bahasanya Itu Takdir Baik Pak Burung Baik Seandainya Dia nikah Kita Belum Tentu Kita Bisa Hidup Seperti Sekarang Enaknya Santai Siapa Tahu Kalau Wajahnya Agak Charming Dikit Biayamu Wajahnya Mahal Pak Ya Biasa Biasa Ajalah Biasa Biasa Tapi Hatinya Luar Biasa Maka Takdir Baik Dan Buruk Itu Ada Di Persepsi Ada Di Rasa Di Kolbu Di Hati Maka Hidupkan Kolbu Buat Paham Pikiran Nanti Kita Akan Menikmati Semua Takdir Semua Takdir Orang Gak Akan Gampang Meng Apa Ngata Ngatai Gak Gampang Menghujat Ini Kan Orang Bingung Menghujat Siapa Menghujat Tuhan Kafir Udah Hujat Siapa Begitu Sekarang Itu Sebabnya Orang Orang Yang Faham Rukun 6 Lidahnya Jarang Mencacimaki Jadi Kalau ada Ustadz Suka Cacimaki Sosok Kelompok Itu Kurang Percaya Metak Dir Ya Kurang Menikmati Takdir Dia Dia Yang Dia Lihat Takdir Itu Yang Buruk Buruk Doang Ada Kelompok Beda Buruk Bagi Saya Kelompok Yang Beda Amat Kita Itu Nikmat Kalau Nggak Ada Kelompok Itu Kita Nggak Baca Kitab Hadis Kita Cukup Jadi Kita Fikih Dari Dulu Mata Sauf Kan Amat Akidah Sibah 20 Nggak Kita Cari Dalilnya Karena Mereka Nanya Mana Dalilnya Ya Maka Saya Memahami Mereka Sebagai Alat Allah Kirim Supaya Kita Ngaji Lagi Kita Udah Jawab Dia Nggak Terima Ya Sudah Kita Dia Kasih Ilmu Ma'ala Dia Nggak Dikasih Ilmu Gitu Kira Jadi Mudah Ya Teknik Belajar Takdir Nggak Pakai Teori Yang Aneh Aneh Cukup Persepsi Di kolbu Pikiran Kita Ya Allah 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 Tidak